Intro Rumah makan dapur saji yang berlokasi di jalan Patumbak, Talun Kenas, Kabupaten Deliserdang tepatnya persis di samping pos polisi emplacement habis dilalap si jago merah. Dari pantauan di lokasi, tampak api melalap seluruh bangunan dan isi di dalamnya. Menurut keterangan saksi mata Ahmad Fauzi, salah satu pekerja rumah makan, ia melihat api berasal dari salah satu kamar di belakang. Spontan, Ahmad Fauzi berteriak meminta pertolongan warga begitu melihat api membesar. Api kemudian dapat dipadamkan setelah dua unit pemadam kebakaran yang didatangkan walaupun api hampir menjilat rumah warga sebelahnya. Kapolsek Patumbak, Kompol Dedi Zunaidi Harahap yang meninjau lokasi kebakaran menerangkan diduga api dari arus hubungan pendek listrik. Dalam peristiwa kebakaran ini tak memakan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.